Sekarang kita akan membuat sound engine untuk RC car yang versi 3 channel channelnya itu channel 1 untuk steering dan men-trigger lampu sand channel 2 nya untuk trutel lampu rem juga dan lampu mundur terus yang channel tiganya itu untuk klakson jadi alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama itu ISP32 ya yang kedua PAM 8403 untuk keluar speakernya trimpot 20k Oke LED untuk headlamp nya saya menggunakan yang 5 mili untuk sainnya 4 pieces saya menggunakannya ukuran 3 mili untuk lampu remnya ukuran 3 mili juga untuk lampu mundurnya juga 3 mili terus siapkan juga kabel servo ukuran 30 cm nya 3 pieces kabel-kabel secukupnya di sini ada PCB yang nanti akan saya gunakan sebagai pos positif dan pos negatif nanti ini akan dipasang di sini jadi untuk panjangnya disesuaikan saja Oke terus di sini ada resistor 330 ohm kalau untuk menggunakan resistor yang biasa pun yang ada kakinya itu juga tidak masalah tapi disini saya menggunakan resistor yang SMD oke 330 R nya 3 pieces ini juga resistor 10k 2 pieces di sini saya oke di sini juga ada dioda 5819 ini tinggal dipilih aja ya mau menggunakan yang mana yang SMD atau yang model kaki seperti ini sama saja sih yang penting tipenya itu 1N5819 terus speaker speaker saya tetap menggunakan yang 0,5 watt untuk tahap pertama di saat kita mendapatkan ISP32 pasti pin header nya itu sudah terpasang semua ya dan kalau saya disini saya akan lepaskan dulu pin header nya sama kita lepas dulu yang hitamnya ini baru kita buka pin header nya supaya lebih mudah ini dicongkel aja yang hitamnya supaya proses pelepasan kawat header nya itu lebih mudah oke setelah ini terlepas kita tinggal buka yang pin header nya ya tapi disisakan hidup di pin-fin dan ground dan 3,3 volt dan groundnya itu kita sisakan sisanya kita buka semuanya Hai cara bukanya gampang kita gedor aja setelah dipanaskan Oke ini sisa dua lakukan yang sama di pin sebelahnya Oke disini sudah tersisa ya yang di atas dua pin karena kirinya sama-sama 2p sekarang untuk pin header apa pembatas hidernya ini kita ambil saja Hai berdua pisis Sorry bukan dua pisis setiap berdua lubang ya perdua lubang tapi dua pisis ya kita pasangkan lagi disini tahap selanjutnya kita pasang dulu resistornya baru kita lanjut untuk pemasangan PCB nya untuk pemasangan pin yang diisikan dengan resistor itu untuk yang 330 Ohm itu kita pasang di pin D13 ya D14 dan D27 itu untuk yang resistor 330 Ohm terus untuk resistor yang 10k nya kita pasang di pin D26 dan pin D25 Oke sekarang kita pasang kondor yang 330 ohm ya saya Hai ke 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 selamat menikmati oke untuk yang resistor 330 ohm nya sudah terpasang sekarang kita pasang yang resistor 10k nya untuk pemasangan resistor 10k ini dibuat miring saja karena nanti ujungnya itu nanti akan digabungkan diantara kedua resistor yang 10k nya ini untuk resistornya juga sudah terpasang kenapa saya membuat untuk yang resistor 10k nya ini digabungkan karena kita disini membuat untuk central volume ya yaitu satu satu tripod ini untuk mengatur volume keseluruhan tapi kalau kalian mau membuat satu persatu misalkan kalau untuk dari bahasa program dari sound engine dieganya itu kan dia dibikin grup seperti misalkan starter dan sound engine itu grup A terus klakson sound mundur engine brake terus apa rem angin itu dibikin grup B nah itu kalian bisa melakukannya selesai itu membuat terpisah jadinya ini nanti tiga digabung tapi nanti kalian akan lempar ke Hai trim potnya yang 10k jang yang 20k maka dia punya pengaturan masing-masing sound engine nya bisa diatur sendiri volumenya dan untuk grup B nya itu seperti rem angin atau aksesoris sound lainnya itu bisa diatur dari trim pot volume yang berbeda tapi sekarang kita membuat yang central volume saja Oke untuk disini resistornya sudah selesai terpasang dan untuknya untuk keluaran lampunya untuk kelet-letnya bagi saya sih untuk saya itu tidak perlu resistor ya seharusnya memang dianjurkan memasang resistor 100 Ohm di titik-titik lampu seperti di titik lampu untuk remnya untuk sen nya untuk reverse dan dan lain-lainnya Kenapa sih saya tidak menggunakan karena output dari ESP ini hanya 3,3 volt jadi menurut saya masih aman jika di apa dipasangkan LED LED ukuran 5 mili atau 3 mili itu masih aman ya dia tidak akan putus juga sih Oke selanjutnya sekarang kita pemasangan kabel servo nya dulu oke Oh sorry mungkin lebih baik sebelum pemasangan kabel servo kita bikin pos terminalnya dulu ini ya untuk pos positif dan pos negatifnya Oke kita pasang disini ya yang fin dan ground kita pasang dulu ini kita blok saja ini emang jalur negatif jalur ground ya untuk pemasangan kabel nanti kalian terminalnya jadi lebih mudah saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke oke untuk jalur groundnya sudah terpasang sekarang kita tinggal bikin untuk jalur positifnya ya jalur positifnya ya jalur positifnya untuk jalur positifnya kita pasang dulu dioda 1n5 lakas 16 ya oke nah disini kalau dilihat itu ada garis ya itu ada garis ya kita halus banget sih nah yang ada garisnya itu posisinya itu mendekati pin header dia dempet dengan pin header yang ada garisnya ya jadi seperti ini oke kita pasang dulu oke disini untuk 5 lakas 16 ya sudah terpasang dengan yang ada garisnya itu yaitu lihat tersolder disini sekarang kita tinggal tambahkan bikin jalur untuk positifnya nggak perlu sampai habis secukupnya saja karena hanya dipasangkan 3 kabel saja oke untuk pos positifnya juga sudah terpasang nanti yang ini satu lagi yang 3,3 volt itu sendiri saja karena nanti saya akan pakai untuk power amplifier pump 8403 nya oke kita potong-potongkan dulu sisa header nya yang tidak terpakai oke setelah rapi kita lanjutkan untuk pemasangan kabel servo nya oke kita potong kita potong dua saja kita kurangkan sedikit untuk yang kuningnya kemudian kita potong kemudian tepung kemudian kita potong kemudian kita potong kemudian dibiarkan pin D13 Oke kita pasang dulu yang finalnya sudah sekarang yang mailnya kita pasang juga selamat menikmati jadi nanti seperti ini lakukan juga untuk di pin yang D14 untuk trutal dan ISC nya Oke kita pasang dulu jalur ground dan min nya jalur ground dan plus nya selamat menikmati Oke untuk servo nya sudah selesai dan seringnya sudah selesai sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan kabel untuk ISC dan trutal nya kita lakukan yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kosongnya itu kita nggak perlu pakai di paralel ya cukup satu kabel saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan trimpotnya trimpotnya terus baru kita pemasangan klipnya Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan trimpot kabel sih warna bebas aja ya enggak enggak masalah sekarang kita pasang dulu jalur yang dari ISP32 nya terpasang di sini disesuaikan saja panjangnya kalau saya akan ratakan dengan kabel servo nya saya gunakan hashrink ukuran 2 mili kita pasang trimpotnya itu yang di pin sini yang dari ISP32 kedua itu masuknya keping yang ada di sini terus kita pasang yang satu lagi di pin sebelahnya ini sudah terinstall kita pasangan lagi hatinya ini kita pasang di pos negatif ya yang kabel ini oke sesuaikan kebutuhannya satu lagi pin terakhir itu kita pasang di sini untuk keluarga kita ke jalur input pam 8403 atau ampunnya percaya meleleh karena daunnya kita pasang di sini untuk menyebabkan kita pasang di position táunnya selesai terjadi kita pasang di setelah selesai kita pasang di atas supaya lebih rapi lagi saya menggunakan hashrink nomor 8 8 mili kita bungkus lagi biar semakin rapi oke untuk trim potnya sudah selesai sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan lednya dulu nah disini sudah ada led yang sudah saya paralel oke di sini ada lampu headlamp yang dua pisis yang saya paralel jadi keluar kabelnya itu hanya dua pisis plus dan groundnya dan lainnya juga sama ya pokoknya jadinya tuh dua led itu dijadikan satu sekarang pemasangan yang pertama itu kita pasang yang breaknya dulu led merah merah itu kita pasang di pin D32 oke pin D32 kita pasang yang plusnya itu di pin D32 nya lalu yang groundnya seperti biasa pasang di pos negatif Oke kita sudah terpasang sekarang headlamp nya headlamp nya itu dipasang di pin kemudian Rx kosong nomor empat dari bawah ya headlamp lanjut ke led mundur nya red reverse nya kita pasang di pin TX2 ya yaitu pin kelima dari atas oke lanjut kita pemasangan ke led send nya red send itu yang send kanan itu di pin D4 dan send kiri itu di pin D2 kemudian kita pasang dulu yang send kanan lanjut ke send yang kiri oke untuk pemasangan led juga sudah selesai sekarang kita lanjut ke pemasangan ampli nya oke sekarang kita rangkai dulu untuk amplifier nya pertama kita pasang dulu untuk jalur output speaker nya ya disini ada left and right oke kita akan mengaktifkan output nya itu bisa menjadi dua speaker ini speaker yang apa ini kabel speaker yang tadi saya sudah pasang untuk speaker yang sudah jadinya itu yang output nya ini seperti ini jadi untuk di ampinnya saya pasang yang seperti ini masuk pasangan head string dulu untuk mengikat dengan kabel yang speaker satunya lagi oke sekarang saya pasang dulu disini oke sekarang saya pasang dulu disini lanjut kita kasih jumper di pin input left and right nya kita jamper saja kita jamper saja oke untuk jampernya sudah terpasang sekarang kita tinggal pasang jalur power nya oke untuk instalasi ampli nya pemasangan rangkaian ampli nya sudah selesai sekarang tinggal kita gabungkan ke modul ISP 32 nya untuk pemasangnya tinggal kita pasang ground nya saja dan jalur plus nya itu ke pin yang 3,3 volt tadi kita pasang dulu yang ground nya ini terpaksa sudah terpasang sehingga kita pasang yang jalur plus nya plus nya ke pin 3,3 for ya ampinnya sudah terisal powernya sekarang kita tinggal sambungkan yang tadi dari trim potnya itu ke pin input di ampli nya saya cari dulu oke ini trim pot volumenya lanjut kita pasang terserah mau pasang di L atau R itu sama saja karena kan di belakangnya sudah kita kasih jumper jadi bebas mau pasang dimana saja ini bukan stereo ya tapi mono yang dijadikan outputnya dua so apa dua jalur suara dua jalur output bukan stereo mono di balance kayak gini amplinya sudah terpasang sekarang ini kan tadi masih ada potongan kabel yang nganggur ya yang yang tadi dari kabel horn kita gunakan saja sebagai output untuk ke modul getah kita buka lagi masukkan Hays ini biar lebih simpel lagi kita cari jalan groundnya untuk nutik ke groundnya ini kita pasang di sini yang kuningnya ini kita pasang disini yang kuningnya ini kita pasang kita mau dipilih di 23 selesai yang merahnya itu kita masukkan saja ke fit kita pasang di pin fit Oke untuk tahap rangkaian modulnya sudah selesai modul sound engine untuk tiga channel tiga channel itu remote seperti radioly Dumbo RC GT3B itu bisa menggunakan ini Sekarang kita lanjut ke tahap instalasi program kode arduino nya Oke sekarang tinggal tahap untuk pengisian program ke ISP32 nya disini sudah ada program arduino nya kode dari DI guide untuk sound engine nya Sekarang kita buka saja cari yang tab adjustment Oke adjustment disini disini yang saya gunakan adalah untuk starter sound internasional terus untuk basic engine nya juga internasional untuk apa ini knocking nya pakai atros turbo whistle untuk laksonya juga sudah pakai skannya untuk menandakan pilihan sound mana yang akan dipilih itu adalah disiakan ada tanda garis miring 2 itu berarti menandakan kalau sound ini tidak dipakai dan warnanya pun juga masih hitam semuanya tapi kalau memang ya saya contoh saya delete ini akan terinstall di ISP32 nya Oke warnanya pun juga sudah berubah sebelum di install programnya kita cek dulu toolsnya lagi portnya belum terbaca ya masih pastikan portnya ini adalah ISP32 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 dev module kita klik oke kita tunggu sebentar sekarang kita cek toolsnya lagi portnya belum terbaca ya masih com1 untuk memastikan program ini sudah baik kita sekarang verify saja dulu dan tunggu compelling sketch nya berhasil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semoga kalau memang untuk di pertama kali dibuka dia pasti untuk compile nya itu akan makan waktu yang cukup lama ya di sini sudah non-compiling berarti ini memang programnya di dagang bentrok sekarang kita pasangkan USB nya ini ke ISP32 Oke setelah dia dapat power otomatis salah satu lampu yang sudah terpasang ini akan menyala setelah terpasang seperti ini kita cek toolsnya lagi kita tunggu portnya terbaca dan rata-rata untuk ISP sekarang ini dia tidak bisa untuk auto-boot ya jatuh harus sambil ditekan tombol yang di sini kita tunggu sambil portnya berubah lagi Oke sambil ditahan aja portnya itu akan terbuka menjadi kom-1 dan kom-11 kayak kita pakai yang kom-11 ini setelah pastikan kom-11 aktif tinggal kita upload programnya dan ini sambil ditahan ya untuk tombol yang ini kita tahan kita klik juga kita tunggu berjalan jangan dilepas dulu ya tombol yang ininya setelah orang sini keluar yang tuliskan connecting ini nongo di jalan baru kita tekan yang tombol butnya ini kita tekan dan yang ini kita lepas Oke setelah berjalan kita lepas saja Oke untuk pengisian programnya ini sudah berhasil dan compiling sekarang kita tinggal tes sound engine nya oke nah sekarang kita masuk ke tahap untuk tes sound engine nya sound modulnya disini ke modul-modul yang tadi sudah kita buat itu sudah saya kasih label tes sound modul di ini servo CH1 CH2 trutel dan hotnya ini saya pasang di channel 3 untuk horn itu bebas yang mau pasang dimana aja jadi sini saya gunakan di channel 3 terus untuk soket yang ini ya tadi kita pasang yang dibarengin itu di paralel ini ISC input jadi ISC nya langsung pasang di sini saja yang servo nya juga sama Oke servo pasang di sini jadinya disini kita sudah tidak menggunakan lagi yang namanya kabel Y Oke lanjut kita untuk mengetes suaranya langsung nyalakan saja remote nya setelah remote dinyalakan baru lalu nyalakan ISC nya kita tes dulu sen kanan dan kanan menyala sen kiri kiri juga menyala dan starter ya Oke starter dan engine engine on itu lampu headlamp dan lampu remnya itu menyala lampu belakang di lepas dia redup lagi untuk mundurnya lampu mundur menyala sound mundur juga menyala klakson saya pasang di channel 3 Oke sekian terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati